Para Difabel hari ini, Senin membuka angkeringan di barat tamannya Wiji dan dibuka untuk umum. Angkeringan menyediakan kopi, makanan ringan, dan dilayani oleh para Difabel. Untuk pelayanannya ada seorang anggota Difabel yang menerjemahkan. Sementara manajemen diarahkan seorang guru SLB supaya angkeringan ini dapat berkembang. Wahyu Priyojat Miko, penggagas angkeringan, mengatakan adanya angkeringan Difabel ini supaya mereka dapat hidup mandiri. Pihaknya hanya membantu supaya mereka dapat hidup seperti warga negara lainnya. Pemerintah daerah dapat membantu mereka untuk memberikan lapangan pekerjaan. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya apa yang kami lakukan itu hanya sedikit yang bisa kami perbuat kepada masyarakat ya. Bagian yang besar tentunya itu adalah domainnya negara. Jadi saya berharap nanti negara dengan kekuatannya hadir, selalu hadir. Sebenarnya negara sudah hadir, tapi mungkin hadirnya lebih diintensifkan, lebih difokuskan, lebih disegmentasikan sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan dobinya mereka. Ya, mestinya seperti jaga ya, jaga di rumah sakit itu, anjuk itu untuk peruangan itu juga bisa mereka terus jaga di perempatan-perempatan jalan itu juga bisa dari kelompok mereka. Lalu parkir, mungkin juga usaha pengawasan atau usaha pertukangan itu bisa. Mereka pada dasarnya adalah baik dan sejauh ini memang ya kami terima kasih kepada media dan LSM yang telah membantu untuk apa ya istilahnya membawa mereka ke arah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi saya sebagai LSM, terima kasih kepada LSM lain dan media lain yang telah mengangkat persoalan ini sehingga menjadi persoalan yang terangkat ya, sehingga mereka insya Allah akan ada perubahan dari masa depannya. Saya melihat pemerintah telah melakukan beberapa langkah bagus, terutama mereka yang baru lulus itu dari sekolah-sekolah RSLB itu sepertinya dilatih dan ada ditampung di beberapa perusahaan ya. Nah ini kan mereka yang sudah lama, ini yang sudah mungkin cukup dewasa, ini yang coba masyarakat membantu untuk mengarahkan angkringan itu kan untuk kelompok wanitanya ya. Jadi mungkin yang kelompok yang prianya bisa tadi untuk dirumah sakit atau menjadi penjaga jalan itu yang kelebet. Dari Nganjuk, Hari Adi Suwandito, Garda TV ... ... ...